RUNNING IS OUT THERAPY RUNNING IS OUT THERAPY atau Riot Chapter Bali, sebuah komunitas lari di Bali, menggelar sebuah event Riot Galeria Exhibition dan Launching Member Card Riot Bali bertempat di T.A.T. The Amperyam Tenten, Artspace Kota Denpasar. Kurang lebih, sebanyak 200 runner yang tergabung dalam komunitas Riot Chapter Bali ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sebagai sebuah organisasi yang telah berdiri sejak tahun 2016, komunitas ini pastinya sudah memiliki banyak kisah menarik dari keseluruhan perjalanannya selama ini. Kisah-kisah itu tidak hanya berkaitan dengan aktivitas komunitas yang selama ini dilaksanakan, tetapi juga berkenaan dengan sejala pencapaian yang telah dibuat. Kisah-kisah itulah yang coba diangkat kembali melalui event Riot Galeria Exhibition. Injoman Karang Adi Prada, Kapten Riot Bali menuturkan, kedua kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu 14 Januari 2024 ini merupakan bentuk inisiasi bersama antara komunitas Riot Bali dan pihak T.A.T.R.S.P. sendiri. Selain, apa namanya, kita bikin launching yang berkaitan itu tadi, kenapa akhirnya kita juga memutuskan bikin sesuatu yang lebih besar lagi hari ini, yaitu exhibition yang diusul, yang diberikan ide dari teman-teman dari T.A.R.S.P.I.S. Saya sudah berdiri selama beberapa tahun, kenapa tidak kita bikin ini ceritanya, betul-betul apa sih, bagaimana seperjalanan karya, sampai sekarang apa saja yang sudah disolong. Jadi, akhirnya kita menambahkan campur beberapa karya sih, jadi dari berbagai benda yang bercerita tentang lari itu sendiri, yang paling ikonik sih sebenarnya, VIP ya, BIP. BIP itu nomor ganda. Jadi teman-teman itu sebenarnya jarang banget sih menyimpan BIP itu ketika lari, tapi ketika kita tumpulkan, surprise banget, ternyata sama sebanyak yang punya, dan kita bisa bikin satu karya, dan ketika kita lihat, kita digabungkan dan berkesan. Riot Galeria Exhibition merupakan mata acara yang penting dan sangat berkesan bagi anggota komunitas. Selain mengenang kembali perjalanan komunitas, umat ini juga dapat menjadi spirit baru bagi anggota dalam memasuk diri dan berkembang bersama teman-teman di dalam komunitas. Tujuan didirikannya komunitas ini adalah untuk mengajak sebanyak mungkin orang agar aktif dalam berolahraga. Terima kasih, masyarakat pakai dokumen sih. Aku sih lihatnya sudah sangat senangin sekarang. Banyak sekali orang-orang baru yang mulai menggabung dengan rakyat. Jadi kita akan mengikuti hidup-hidupan, lebih banyak lagi kita bisa mengularkan virus-virus lari. Kembali ke teman-teman, kemudian lebih jatuh kita lagi. Apa, setelah itu lagi, teman-teman mulai berbombang berbagai race di luar-luar terakhir. Nah, tahun ini kebetulan kita sangat khusus. Beberapa teman-teman mengikuti event World Major Marathon di luar tegur. Semasa penyoutube Marathon sama Bering Marathon. Jadi, semuanya excited banget. Terima kasih, masyarakat. Terima kasih, masyarakat. Terima kasih, masyarakat.